Intro Nama Anwar Usman ramai diperbincangkan di media sosial setelah terdapat sebuah unggahannya mengklaim bahwa pria yang menjabat sebagai ketua mahkamah konstitusi atau MK itu menganulir Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres. Pada thumbnail yang terdapat gambar Prabowo, Jokowi, dan Gibran Raka Buming Raka pengunggah juga membagikan narasi Prabowo ngamuk ke Jokowi, ketua MK, anulir Gibran jadi cawapres. Diketahui Gibran merupakan bakal cawapres dari Prabowo Subianto yang bisa maju usai MK mengabulkan sebagian aturan terkait batas usia capres dan cawapres. Namun setelah video disimak sampai tuntas, tidak ditemukan informasi terkait ketua MK, Anwar Usman yang menganulir Gibran sebagai cawapres. Narator hanya membacakan ulang artikel dari laman seward.com yang berjudul Gibran masih belum aman, bisa batal jadi cawapres. Artikel hanya membahas soal Anwar Usman yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dugaan pelanggaran etik soal putusan usia capres-cawapres yang dianggap menguntungkan Gibran. Jadi, bisa dipastikan unggahan video yang mengklaim Anwar Usman menganulir Gibran sebagai cawapres adalah tidak benar atau false.